Quran sendiri mengakui bahwa orang soleh itu diantara aturannya adalah meskipun Allah bisa bikin orang soleh dari mana saja tapi yang legitimit itu memang memasukkan turunan yang dari ibu meskipun tentu secara wali nekah atau secara disiplin nasab dari ibu itu tidak ngefek tapi dari segi fa'inal irkodasas bahwa sistem tubuh kita itu tetap adagen dari seorang ibu sehingga banyak ulama tafsir mengatakan zuria itu memasukkan turunan dari ibu bapak saya itu nasabnya nasab wali jadi bapaknya itu suka tirakat, suka ibu itu nasab kiay jadi kalau bapak ngeridan itu, kalau istiqomah itu disalahkan sama keluarga ibu istiqomah itu salah karena ijabu malam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu masalah secara ilminya bapaknya itu sering ngerti, kalau ada pondok wajib, wasah, wajib itu sering ngerti, itu secara fekeh bahaya, ijabu malam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib dan itu kriminal dalam bapak fekeh betul itu, sama cari di sulam tofek bapaknya itu ngeri, ijabu malam yajib itu tidak dihitung minal kabar dicari sendiri, di bab sulam tofek tidak perlu saya sebut, itu parah betul malam cara menfonis abdua bin kusam pintu jadi di sulam tofek ijabu malam tapi pondok-pondok yang tirakat tidak kurang galif ini bapaknya maje baken ngelatih bapaknya maje baken tapi nampak nah, silsilah dari keluarga ibu itu suka suka ilmi sehingga abdua bin mas'ud itu tiap hari itu menswiping orang yang sering duha kalau ada orang duha istiqomah itu diswip awas harus seminggu sekali gak boleh tiap hari masa sholat fardu kamu saingi sholat duha gak boleh fardu tersaingi itu abdua bin mas'ud sama yang cari di al-gunjah sayidah aisyah kalau ada orang duha tiap hari dimarain dan itu secara konstitusi ilmu benar karena nabi kiyamul al-romadhan itu hanya 4 hari yang dibanding lainnya itu gak khosyata ayyuf roto alaihim kalau dalam soheng takut dianggap fardu akhirnya istiqomah itu masalah di keluarga saya yang dari ibu nah, kebetulan kita ini suka ada istiqomah akhirnya ya ya seperti tapi ini ilmu harus kita bicarakan tapi yang istiqomah bapak itu pengagum bapak itu suka sama istiqomah karena punya guru dulu ke istiqomah istiqomah bapak itu istiqomah tapi jangan kira bapak itu hanya istiqomah saya punya sangat banyak mungkin gue zaki lebih tahu sering saya diceritakan bapak bapak itu kalau aku ambil orang fasen temen-temen itu rapat dicocok senajuan itu masjid ada fasen tak tako ikin nombor mpuk nabik ke fasen darah ini orang alam untuk ganjaran juga macam di koran gak fasen padahal untuk ganjaran juga seneng koran jadi jadi gue ngekrori artinya beliau udah ingin lah gara-gara kita terlalu pakem tak juwet kemudian nganggup siapa saja yang baca koran salah kemudian gak dapat bahala bisa saja jadi akhirnya saya jadi tahu oke secara makhluk salah tapi iseknya benar mahabbahnya benar drontonya benar jadi sebetulnya Mbak Abdullah itu punya sekian makalah tentang eh hikam juga gitu nur nakca santri ngaji hikyak itu juga boleh nakci hikam mojo maksudnya beliau entah kalau setelah itu Mbak Abdullah itu melarang siapa saja santri ngaji hikam itu dilarangannya ada kelas tertentu untuk boleh ngaji hikam nah kenapa saya cerita ini karena saya masih ingat betul diantara wasiatnya Mbak Mun yang niru niru sirotel bukan sirotoka kita cara tidur niru kanjinabi niru ulama cara makan cara minum niru Allah makanya bukan ikhdina sirotel maslaki sirotoka tapi sirotel lezina anam maka dalam beragama itu butuh master butuh panutan ya tentu Mbak Mun oleh ngertikan pakai orang-orang kuno cara Mbak Mun pakai cantolan maka saya punya makalah banyak dari dari Bapak dari Mbak Mun dari Mbak Suger dari sampai saya itu apal sanat sampai Rasulillah karena bisa mengawal ilmu itu sanat termasuk saya disini bawa kitab Arisala Al-Busyari nanti saya baca beberapa panutan kita disini ada Abu Qasim Al-Junedi ada Abu Yajid Al-Bushtom ada banyak ulama yang ditulis Arisala Al-Busyari dan itu yang membentuk Imam Guzali kitab Arisala Al-Busyari tapi sekarang kita ini tidak belajar lagi tentang tasawuf tasawuf itu Abu Qasim Al-Junedi jadi wali itu bukan wiridahnya terlalu banyak beliau pernah bikin satu kalimat yang menjadikan Allah itu rindu kalimatnya begini kalau malam beliau rindu ya Allah kenapa engkau ngasih rezeki saya padahal engkau tidak butuh saya kalimatnya sebenarnya kalau seorang majikan ngasih servis sama karyawannya memang butuh pekerjaannya orang tua ke anak butuh kasih sayangnya tapi engkau ini tidak butuh saya tidak butuh kita ngapain ngasih jadi punya sisi betapa Allah itu luar biasa enggak butuh kok ngasih itu kan luar biasa jadi karena mensifati seperti itu Allah itu 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 luar biasa normalnya orang memberi itu kan apalagi orang memberi kaya itu kacau sekali satu suargo salam temblik satu juta saja suargo itu parah lagi nanti kalau tidak masuk surga jundat-jundat itu meri lagi satu juta minta Allah surga sayidina Ali itu diantara sebabnya beliau dekat Allah itu karena muamalahnya sama itu benar diantara muamalah itu yang diriwatkan di kitab parisalat itu seri adalah masyur tiap malam yang beritanya ya Allah saya sungguh sangat mulia karena engkau yang jadi Tuhan coba kalau saya dituhani manusia yang mati atau dituhani siapa yang mati juga ini bangga karena jadi hamba yang tidak mati jadi pakem-pakem yang menjadi masyrop itu yang menjadikan wali sehingga yang dikatakan ibadah itu apa ma'rifatullah mengenali Allah secara benar jadi jangan kira wali-wali dulu terus terlalu istiqomada juga mereka punya pakem yang menjadikan Allah itu ridha saya beri contoh disini banyak makalah nanti saya beberapa baca tabar banyak riwayat dari orang orang sufi Nabi Ibrahim pernah ketemu orang majusi beliau terkenal terkenal sahian ketika ketemu orang majusi ya Ibrahim saya ini sehari saja ngasih makan kamu kan tukang ngasih makan orang terus ya tapi di syarki antus lima kamu harus islam sebeginya Nabi Ibrahim adalah kalau saya menolong dia berarti nolong orang kafir setelah orang itu lewat berlalu karena Nabi Ibrahim tidak mau hormat Allah memberi wahyukan Nabi Ibrahim kenapa ya Ibrahim tidak kamu terima satu hari kamu kasih makan satu hari ya karena dia majusi kata Allah dia umurnya berapa 60 tahun tanyakan pernah kelaparan kan hanya hari ini iya ya Allah 60 tahun dia kafir tak kasih makan minta kamu sehari saja kok boleh akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil orang majusi terkejar dipanggil ayo tak kasih makan satu hari kamu sekarang jadi baik habis ditegur Tuhan terus kata apa seperti itu Tuhan memualam alai saya ya na'am akhirnya islam orang majusi jadi itu lagi-lagi ilmu jadi yang dikatakan ilmu itu satu nyun sewu satu teori atau kalimah atau apa saja yang menjadikan kita ini pakem meskipun pakem itu kadang sulit diterima orang-orang husu orang husu itu nyun sewu ada sisi nakalnya makanya bangun sering diargon mesur jadah husuan jadah jahlan tambah husu tambah bodoh bukan bodoh dengan makna salah memang kadang terus anti-ilmu misalnya gini ini contoh yang karena saya ini mengkhidmai ilmu bisa beri contoh yang urusan ilmu ada orang sujud diinjuk orang vasek kepalanya diinjuk orang vasek terus si orang yang sujud tadi ini ada di suakhir muslim juga ada di ihya pakai sumpah Allah langsung mewahyukan ke nabi fitilka zaman atau fitilka zaman katakan ke orang itu siapa yang mencatut nama saya yang hanya bersahat status tidak memaafkan itu gak ver yang saya ini Tuhan kok bisa yafir bisa yu'adzib kok sifat saya tinggal satu yu'adzib itu gimana dicatut separuh itu Allah gak terima tapi kalau kita baca Quran saya ini sama orang vasek ya benci yang saya ini orang soleh setidaknya pura soleh karena di depan para kia ini tapi mau gak mau ketika Allah mensifati dirinya tentang orang munafiq gimana wa yu'adzib al munafiq lina insya' aw jatuh ini cocok tidak rocok potensi memberi tubat itu ada meskipun samang kalau orang munafiq tapi ya tetap bacanya wa yu'adzib al munafiq ina ya insya' aw yatu Rasulullah kayak apa bencinya dengan waksi karena kautilu hamzah tapi Nabi tunduk sama konstitusi Quran le salakamnal amri se'un aw yatu ba'an ini maw yu'adzib al akhirnya Allah marah memberi tubat sama kautilu hamzah yaitu waksi ini pentingnya yang baca lagi kalau kita tidak baca hanya khusuk saja tidak baca pasti sama orang yang meninjak orang suci tadi yang meninjak pasti salah tidak dimaafkan bongsok pasti pasti pertanyaannya adalah betul kah Allah punya sifat satu yaitu yu'adzib makanya kalau kita baca misalnya baca Quran walillah khusuk sama wadi wal-arif ya sudah kalau nuruti rasa kita ya inginnya ke kita ya khusuk ke orang lain yu'adzib tapi Tuhan kan tidak terima saya ini Tuhan kok diciptasi makhluk saya ini tidak bisa sehingga ini lagi-lagi lagi-lagi makanya saya cocok tidak cocok itu suka baca saya suka sekali baca mulai ulama dulu ulama modern setengah modern setengah dulu mulai ulama yang kejournian sampai setengah kejournian Suka Saya dulu itu gak suka uang Karena saya memang tadi Mbah saya dari Bapak itu wali Kalau tadi Mas Natif jujur Mulai Mbah Soleh itu suka buli mertuanya Jadi saya Alhamdulillah dia jujur Mbah Soleh itu menantunya Raden Asnawi itu ya buli-bulian Sama ini terus ditiru Itu Gak suka sebenarnya Saya itu ya pokoknya tadi Kalau orang daftar wali itu kan gak suka Karena mereka nangis Ketika Allah menghentikan Atau ayat-ayat Atau orang baik disifati Itu Ini hitam untuk orang kaya Dan itu harus kaya dulu Jadi itu uniknya Akhirnya Saya Imam Sa'roni Penting juga kaya Jadi wali untuk suka harta itu Nunggu diperintahkan Allah Alhamdulillah kita sudah wali dulu Karena sudah seneng harta Jadi kayaknya keren kita Dibang wali-wali Karena wali itu Tahu pentingnya harta Setelah jadi wali Terima kasih telah menonton